Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel cara proyek di video kali ini kita akan membahas cara menghitung kebutuhan keramik untuk garasi ya keramik untuk garasi yang lokasinya atau ukurannya adalah 5 kali 3,5 meter ya 5 kali 3,5 meter menggunakan keramik ya menggunakan keramik 40 kali 440 ya lu berapakah kebutuhan untuk garasi ini atau untuk lokasi ini dan mungkin untuk semua teman-teman yang mempunyai lokasi yang sama terus menggunakan keramik yang sama silahkan tonton sampai selesai dan semoga bermanfaat untuk semuanya hai oke teman-teman langsung saja kita hitung ya tanpa panjang lebar dan tanpa basa-basi untuk yang ukuran 5 meter dulu 5 kita bagi seperti biasa dengan ukurannya dari 40 ya hasilnya adalah diameter kita bagi 40 hasilnya adalah 12,5 ya 12,5 12,5 ini apa jadi 12 lembar setengah ya jadi 12 lembar setengah lalu yang untuk ukuran 3,5 nya ya 3,5 3,5 ini juga sama kita bagi dengan 40 hasilnya adalah nanti kita hitung dulu 3,5 kita bagi dengan 40 ya kita bagi dengan ukuran keramiknya hasilnya ini adalah 8,75 ya 8 lembar setengah sama juga ya lalu untuk 8,75 ini kita kalikan dengan 12,5 ya kita kali dengan 12,5 12,5 ya kita bagi dengan 12,5 hasilnya adalah 109,375 109,375 ya hasil perkalian dari 8,75 kali 12,5 yaitu 109,375 lalu 109,375 ini kita bagi dengan 6 ya 6 ini apa isi per dus isi per dus dari keramik ukuran 40 40 hasilnya adalah 109,375 kita bagi dengan 6 hasilnya adalah 18,2 sekian 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 ya hasilnya 18,2 sekian sekian atau kita ambil gambar 18,2 atau kita buatkan menjadi 19 dus ya 19 dus hasil dari pembagian 109,375 ini ya apa namanya adalah 18,2 atau kita buatkan menjadi 9 9 dus lalu untuk mengetahui biayanya seperti biasa kita cari dulu tahu dulu ya untuk volumenya 5 kali dengan 3,5 ini untuk menjadi volumenya ya 5 kita kali dengan 3,5 hasilnya 17,5 ya 17,5 ini menjadi volumenya ya untuk volumenya untuk ini lalu tinggal kita kalikan dengan harganya misalkan Rp50.000 ya maka 17,5 kita kali dengan Rp50.000 patokan harga ini jangan buat patokan ya teman teman hasilnya adalah Rp875.000 jadi harus kita mengeluarkan biaya Rp875.000 untuk biaya pemasangan ini tanpa plus bahan ya tanpa tanpa bahan maksudnya ini untuk biaya tenaganya saja terus Rp50.000 ini jangan buat patokan ini sebagai contoh saja ya jadi untuk mengetahui biayanya adalah kita cari tahu dulu volumenya ini lalu kita berkalikan dengan harga per meter persegi untuk pemasangan daerah teman-teman maka hasil dari perkalian ini menjadi biaya untuk pemasakan keramiknya oke teman-teman mungkin sekian dulu video singkat kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman punya pendapat lain atau pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar jangan lupa like comment share dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh